Setelah mendaki Gunung Rinjani, beberapa temen gue ada yang kegili terawangan dulu. Sedangkan gue dan yang lain baik lagi ke rumah Egi, lalu berpindah ke rumah Haikal. Dan kedua orang Majar Masin yang ketemu di Rinjani, gue ajak ke rumah Haikal. Karena mereka kelihatannya kebingungan mau kemana lagi. Di rumah Haikal, gue dan temen-temen gue menyenap beberapa hari. Udah mantai, makan, dan yang lain lah ya pokoknya. Lalu pada tanggal 3 Juli malam, kami mulai berpamitan dengan Haikal dan keluarganya. Karena kami akan melanjutkan perjalanan lagi ke Bali, tepatnya ke Gunung Agung. Untuk menangkan ke Gunung Agung, hanya pergi saja yang gak ikut. Dan kedua teman dari Kalimantan, mereka ikut kami. Jadi total yang akan ikut ke Gunung Agung, totalnya 5 orang. Kami kan menggunakan jasa ojek online untuk ke pelabuhannya. Tariknya, gue agak lupa ya. Mungkin sekitar 150 ribuan lah ya. Dengan mobil kapasitas 6. Nah, karena Gunung Agung adalah tujuan terakhir dalam perjalanan backpackeran ini. Jadi gue dan teman-teman lain pun mampir ke tempat oleh-oleh terlebih dahulu. Setelah selesai membeli cindramata, kami melanjutkan lagi perjalanan ke Pelabuhan Lembar. Haikal pun ikut mengantar ke Pelabuhan Lembarnya, tapi dia di motor bersama Virgi. Katanya sekalian beli tiket kapal untuk ke Surabaya untuk si Virgi pulang. Kami pun langsung membeli tiket kapal untuk ke Pelabuhan Padambai, Bali. Untuk pembelian tiketnya harus menggunakan e-money. Biaya per orangnya 62 ribu. Dan kapal ini adanya 1 jam setengah sekali cuy. Bersambung. Oke, buaya yuk. Satu. Yaudah, selamat jumpa di Bogor. Baik. Banyak surah sih ya, jangan lupa ya. Jangan lupa, nak mau pulang-pulang lagi. Siap. Ini adalah guide-nya nih. Guide Mombok. Kami pun menaiki kapal dan tak perlu menunggu lama, kapal pun mulai berangkat. Untuk perjalanan dari Lombok ke Bali gak terlalu lama cuy. Sekitar 3 jam perjalanan kami sampai di Pelabuhan Padambai, Bali. Jadi kali ini kita sudah berada di Bali. Kita di daerah Padambai. Dan rencana mau ke Gunung Agung. Ya, sekarang jam 3an. Dan sekarang ada yang ikut nih, dua pengikut dari Kalimantan. Di Bel bareng. Ini ada Bang Adit sama Bang Midi. Jadi rencana disini kita mau... Nah, niat awal kami mencoba untuk mencari OJOL. Namun tak kunjung dapat. Lalu ada OJEC yang mendatangi kami. Dan kami pun nego harga. Lumayan juga dapat harga 200 ribu untuk ke Purubesaki. Hampir sama dengan tarif yang tercantum di aplikasi OJOL. Kami pun mulai berangkat dan memang terbilang lumayan jauh sih dari Padambai ke Purubesakinya. Bisa sampai 1 jam perjalanan. Nah cuy, 5 kilo lagi menunjuk Purubesaki. Kami mendapatkan problem cuy. Jadi si supir Trapelnya tidak mau mengantar kami ke Purubesakinya. Karena ada peringatan perbaikan jalan. Padahal masih bisa dilalui oleh mobil sih. Dan si supirnya ini cuy dengan gampangnya menurunkan kami. Lalu dia pergi. Sialan emang. Jadi ya kami terpaksa harus berjalan dan menauti beberapa rumah warga. Jadi kan kebanyakan di Bali itu setiap rumah memiliki anjing ya. Jadi ketika kami melewati rumah warga, kami didekati oleh anjing dan digonggongin gitu. Takut sih. Tapi katanya kalau kita lari, malah dikejar. Ya hitung-hitung pantangan awal mendaki gunung-gung lah ya. Nah hingga terang, kami belum juga tunjuk sampai di Purubesakinya. Dan tiba-tiba ada bapak-bapak dan ibu-ibu pasien melihat kami. Dan dia menawarkan kami ojek dengan tarif seikhlasnya. Sumpah sih baik banget mereka cuy. Mereka meluarkan dua motor. Jadi yang satu dipakai si bapaknya untuk mengantar kami. Dan satu lagi, si bapaknya menyuruh salah satu dari kami mengendarainya. Jadi biar cepat lah itu ya. Bersyukur banget ya selalu ada orang lain yang membantu perjalanan kami. Nah akhirnya kami sampai di Purubesaki. Di sini ada base camp pendakiannya juga cuy. Tapi gak sebesar base camp gunung-gunung lainnya. Oke bro, jadi kita udah nyampe di Purubesaki. Tadi untungnya ketemu bapak-bapak baik ya sama ibu-ibu di jalan. Tadinya kita jalan kan jauh tuh. Terus dia nawarin buat makai motornya. Tapi bayar sih kelasnya. Ya Alhamdulillah sampai sini. Ternyata ada base camp-nya. Ternyata base camp besar. Ternyata banyak info yang harus wakil-wakil. Ternyata gak harus sih. Gak wajib, tapi disarankan. Jadi kita mau istirahat dulu. Ini ada pura. Bisa tengok. Bisa penghubungan. Nama desa Bukesaki. Cuma ini namanya pura penghubungan. Biar gak salah metal. Ada warung juga. Kita mungkin istirahat dulu makan. Agak asingan baru cabis. Nah by the way, di tiap jalur pendakian Gunung Agung. Terdapat puru. Atau tempat ibarannya orang Hindu. Ya seperti puru Basaki inilah. Dan setahu buah sih. Puru itu seperti gerbang awal untuk menuju ke puncak Gunung Agung. Tapi kalau gue salah, mohon dikoreksi ya. Ada hal yang tidak sesuai ekspetasi kami. Tapi kami yang salah sih. Kami pikir di Puru Besaki ada banyak warung lah. Dan ada sumber air juga. Tapi ternyata ada satu warung. Tapi gak terlalu lengkap. Jadi ya kami terpaksa harus memasak makanan di base camp. Karena di warung gak ada makanan. Untungnya logistik kami masih banyak. Dan memang kami limit budget sih. Harus hemat-hemat uang ya dinya. Setelah selesai makan, kami sirat dulu sebentar. Dan registrasi pendakian. Untuk biaya simaksinya 25 ribu. Dan registrasinya seperti Gunung pada umumnya. Nah yang katanya wajib pakai guide. Ternyata lewat Puru Besaki ini tidak diwajibkan. Kecuali mungkin jalur lainnya. Sebenarnya PPM. Agak siangan kami pun memulai pendakian. Sengaja sih siang. Katanya untuk ke tempat campnya di pos 2. Sekitar 4 jam perjalanan. Jadi aman lah ya. Walaupun trekking siang tidak akan kemalaman. Oke bro. Jadi jam setengah 12. Siang kita baru berangkat. Menuju trek Gunung Agung. Katanya 4 jam sampai. Post apa ya? Antena. Post antena. Mari kita coba Gunung Agung. Mari kita coba. Semoga saja menyenangkan. Dan tidak menyebalkan. Sekarang cuacanya cuma agak mendung. Agak mendung. Biasanya nanti ya tuh. Sekarang kan oke kamera kan bro. Sayang dong. Kau bawa. Kau bawa. Apaan tuh. Ada 2. Ada 3. Wow. Berjamaah. Trek pun diawali dengan meluati kebun warga. Yang banyak ilalan. Baru saja 10 menit berjalan. Seketiga hujan deras pun turun. Kami terpaksa baterai berjalanan dengan guna kajas hujan. Karena tidak ada tempat lain lagi. Kita ternyata di sini ada petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu adalah anjing. Anjing dada gua sakit. Yang baru gua sadari di pendakian gunung angkung ini. Ternyata selama ini mic GoPro gua rusak cuy. Padahal gua udah banyak mau wawancarai teman-teman lain di GoPro ini. Dan setelah diceng di rumah. Ternyata rusaknya pas di pendakian gunung halau-halau kemarin. Jadi putek-putek yang di GoPro tidak ada suaranya. Tapi ya gimana lagi. Memang sudah resikonya ya. Membawa kamera di pendakian gunung. Lebih beresiko rusaknya. Jalur pendakian gunung agung. Pia Puro besar kini. Jalannya setapak terus menerus. Dan minimnya percabangan jalur. Jadi aman lah ya. Resiko tersesatnya sedikit. Dan jangan kaget ya cuy. Kalau di gunung agung ini. Kalian banyak menemukan sesajen. Di sepanjang jalurnya. Karena memang sebetulnya gunung agung ini. Adalah tempat ibadahnya para orang-orang Hindu Bali. Dan ada satu pantangan keras. Yang di gunung-gunung lain tidak tercantum. Yaitu di gunung agung ini. Dilarang membawa bahan makanan. Yang terbuat dari daging sapi. Ya kita harus menghargai peraturan. Dan adat sekitar ya. Karena setiap tempat. Punya kepercayaan dan peraturannya sendiri. Akhirnya kami tiba di pos 1. Dengan total perjalanan dari base camp. Ke pos 1 itu mungkin sekitar 1 jam lebih. Selama di perjalanan. Kami diikuti dan ditunjukkan arah. Dan ditunjukkan arah oleh anjing penjaga base camp. Katanya memang anjing ini. Sering menemani para pendaki. Keren juga. Kami hanya istirahat sebentar. Di pos 1. Karena tidak nyaman juga. Istirahat dengan keadaan hujan. Trek masih terus setapak. Dengan tidak adanya lahan yang agak luas. Untuk mendirikan bipak atau tenda. Jadi mau tidak mau. Harus terus berjalan. Katanya memang gunung agung upia kurubesaki ini. Lahan campnya minim sekali. Hanya bisa camp di pos 1 dan di pos 2. Katanya di pos 2 juga tidak muat untuk banyak tenda. Makanya kebanyakan orang-orang. Bahkan para bule pun naik ke gunung agung. Itu tektok. Dan berangkatnya dini hari. Semakin kesini. Trek makin menenjak. Dan ditambah tanahnya begitu licin. Karena hujan. Trek seperti inilah yang mengores tenaga. Terkadang ingin sekali menyerah. Tapi ya gimana lagi kan kita harus terus berjalan. Hingga sampai di tempat camp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau sudah tidak lama, sudah tidak lagi ya? Sudah lama, bikin ini saja orang. Ya anjir. Bertumbuk kita. Bang Adet ini umur berapa tahun ya? Masih muda. Berapa dong? Kira-kira lah berapa. Wah saya lupa! Berapa hit, Wak? 55. Mungkin saya terlalu tua. Enggak, saya umur 11 tahun. 11 tahun, masih muda banget. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Kelas dua, tiga. Tiga. Saya belum naik kelas tiga. Sih bu gondong ya, tante-tante. Ya anjir. Dulu kita waktu sekolah. Tapi tidak keluar pulau ya. Karena minimum budget. Ini hebat banget Bang Adet nih. Tapi saya kerja dulu, baru keluar. Emang ya? Kerja apa ini? Maling. Bukan. Bo. Saya kerja JNT. Emang ya? Oh, nuyul. Nuyul ya? Bukan, JNT. JNT di gudang itu. Ada kan yang freelance. Oh freelance. Oh enak banget. Ini keringetan aja gue. Buat banget. Satu bulan setengah itu gue kerja. Hebat. Berarti Bang Adet nih. Berarti naik gunung gak minta sama orang tua ya? Kebaik. Kayak duang sendiri. Kumpulin niat dulu baru naik gunung. Kumpulin uang dong. Kumpulin uang dong. Tapi jangan bisa nyamain usain duang tua. Bukannya lu admin slot ya? Tapi kalau udah habis tinggal. Wah? TF? Ya gitu lah. Kan namanya masih muda. Iya benar. Benar. Jangan tau. Akhirnya hujan pun reda cuy. Berbanding terbalik dengan tadi, kali ini cuaca begitu cerah sekali. Dan treknya pun tidak basah. Entah sudah kering atau memang dari tadi di daerah sini tidak dituruni hujan. Entah apalah ya, yang terpenting ada sinar matahari. Jadi kami bisa menghatikan diri dan berjemur. Karena jujur saja, walaupun memakai jas hujan, tetap saja jika kelamaan bisa basah juga pakaiannya. Dan juga bukan hanya sekedar cuaca yang cerah. Ternyata di belakang kami, lautan awan terlihat jelas. Yang membuat kami lebih semangat lagi untuk berjalan. Di Gunung Agung ini ada sinyal. Jadi kita bisa tau pas 2 berapa menit lagi? Pas 2. 17 meter lagi. Dalam Google 17 meter lagi ya. Tapi gak tau kan. Di sini ada pas 2. Kelihatan. Mana sih? Nah, itu pas 2. Di atas. Di Gunung Agung ini juga kami sempat bertemu dengan ayam hutan. Tapi berbeda dengan ayam hutan lainnya. Ayam hutan di sini begitu berbeda dan terlihat cantik. Buah ini nih. Banyaknya teman di gunung apa, beri apa nih. Bisa enak makan. Semasem. Nah. Akhirnya kami sampai di pos 2. Atau biasanya orang-orang menyebutnya pos antena. Soalnya nih pos ini ada sebuah antena yang gue juga gak tau. Buka sampah. Alhamdulillah. Keren. Oh berarti yang antena itu pos 2. Jadi bukan pos 3. Iya. Pos antena itu pos 2. Salah gue. Bang 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 bang. Di Kalimantan ada lautan awan gak? Ada. Cuman gak beranemu. Tapi juga kalau lautan awan paling cuman kayak gini. Cuman setengah setengah lah. Tapi ini kayak perfect ya. Hampir. Mantap. Kalau lo gue abang. Lu capek ya. Capek. Gue sangat senang sekali karena gue makan. 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 Oke bro. Akhirnya kita nyampe juga di pos 2 jam 4 ton. Wow. Mantap. Ternyata epic banget. Wow. Pemandangan epic. Tangan deket-teket sama orang-orang cacingan. Mantap banget. Ternyata abis hujan-hujanan. Ternyata dikasih video yang enak juga. Oke mantap kali. Lihat tiktok mah. Ntar liat sunset lah. Lihat sunset. Jadi ini adalah sedombalan waruan orang-orang. Patret buat. Yang dari kiri sampe ke kanan. Bisa terlihat yang perbedaan ya. Betul. Ayo bang. 1, 2, 3. Bangsa paca sih. Nah di pos 2 ini. Benar. Ternyata tidak begitu luas lahannya. Dan hanya muat untuk beberapa tindas aja. Di pos 2 juga kondisinya terbuka cuy. Dan pemandangannya sangat indah sekali. Apalagi ditambah lautan awan seperti ini. Beuh. Tidak menjangka memang bisa mendapatkan fuse. Cantik ini. Padahal sedari awal pendakian tadi hujan deras. Mantap. Tidak menisih kelewatan. Dua sekarang. Tidak menisih keba-baik. Tidak menisih kebaik. Tidak menisih kebaik. Tidak menisih kebaik. Sore harinya, barulah matahari mulai terbenam Ternyata, Masya Allah, indah sekali Baru kali ini, gue melihat sunset di atas gunung, sumpah cuy Biasanya kan sunrise terus, tapi ini sunset begitu Wah, bersyukur banget gitu lah ya Karena present banget, sumpah Soal keindahan, Bali memang sudah jelas indahnya